Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam special report Dan kita masih berbincang bersama dengan Bung Adi Preitno, pengamat politik dari UMK Harif Wila Ituloh Bung Adi, baru hari pertama sebetulnya kita sudah bisa merasakan angin segar Dampak kedatangan dari Raja Salman diantaranya adalah kerjasama bernilai 300 triliun Antara Ramko dan juga Pertamina Komentar Anda? Ya inilah yang menurut saya bahwa kedatangan Raja Salman dengan rombongan yang begitu banyak Mencapai 1.500 orang, itu bukan soal ini kuota haji saja gitu Ini bukan soal apa yang sedang terjadi di Jakarta soal hirup piku politik pilkada misalnya Tidak, itu ada suatu hal yang memang sedang dipikirkan jangka panjang oleh pemerintah Arab Saudi Terutama soal menginvestasikan sebegitu banyak uangnya di Indonesia Nah pada saat yang bersamaan Indonesia kan sedang membangun infrastruktur Itu terama untuk pembangunan infrastruktur trans-Sumastera bahkan sampai Papua Dia membutuhkan suntikan modal yang tidak sedikit Bukan hanya angin segar gitu menurut saya Ini adalah durian runtuh di siang hari gitu yang kemudian didapatkan oleh pemerintah Indonesia Durian runtuh di suasana hujan kota Bogor Itulah, luar biasa sekali sih memang Baik kita akan lihat sebetulnya apa saja nota perjanjian dan nota kesepakatan Antara pemerintah Indonesia bersama dengan kerajaan Arab Saudi Kita saksikan bersama-sama pemirsa Nah Sebelas nota kesepahaman Indonesia Arab Saudi Adalah deklarasi bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi Perihal peningkatan kemimpinan sidang komisi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Arab Saudi Yang kedua, kerjasama kebudayaan antara Kemendikbud RI dengan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi Yang ketiga, program kerjasama antara Kementerian Kooperasi dan WKM RI Dan otoritas usaha kecil dan menengah kerajaan Arab Saudi tentang pengembangan UKM Kempat, kerjasama di bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Arab Saudi Yang kelima, otoritas aeronautika Republik Indonesia dan Arab Saudi Enam, program kerjasama Kementerian Ristek Dikti Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Arab Saudi Tentang kerjasama saintifik dan pendidikan tinggi Tujuh, urusan agama Islam antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Keagamaan Arab Saudi Ini sudah jelas ya Tadi disebut salah satunya adalah penambahan kuota Jamah Haji Dan yang kedelapan, kerjasama bidang kelautan dan perikanan Sembilan, program kerjasama di bidang perdagangan Sempuluh, perjanjian kerjasama pemberantasan kejahatan antara Polri dan Kementerian Agri Yaitu terkait dengan Transnational Crime Sebelas, kontribusi pendanaan Saudi terhadap proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dan Pemerintahan Republik Indonesia Kita kembali lanjutkan berdialog bersama dengan Bung Adi Kita sudah lihat beberapa nota kesepakatannya Tadi kita sudah diskusi soal Jamah Haji Tadi kemudian sudah disinggung juga soal kerjasama Aramco dan juga Pertamina Saya ingin kerjasama Polri disini Polri dengan kepolisian Kerajaan Arab Saudi Yang akhirnya bersepakat untuk memerangi Transnational Crime secara bersama-sama Ini artinya apa Bung Adi? Pesannya cukup, apa namanya, bisa ditangkap dengan cukup gamblah Mas Abraham, kejahatan internasional yang paling mengerikan saat ini soal terorisme Terorisme ini kan bukan soal menyangkut bagaimana seseorang mampu melakukan pembunuhan secara maksal Tapi menyangkut bagaimana ideologi keagaman tertentu terutama Islam yang cukup radikal Nah itu dalam konteks itu menurut saya cukup menarik kerjasama ini Indonesia merupakan satu-satunya negara lah mungkin ya Yang very inclusive menerapkan ajaran-ajaran keagamannya Nah di Indonesia inilah Islam begitu indah bersemai Kita cukup nyaman bersebelah-sebelahan hidup dengan kelompok-kelompok minoritas lainnya Nyaris tidak ada letupan apapun Bendingkan dengan negara-negara Islam lain Bahkan di Arab Saudi sekalipun Kelompok-kelompok minoritas kan tidak pernah kita saksikan Semesra seperti yang ada Indonesia Kita cek di Iran Sunni dan si Aribut tanpa berkesudahan Di Iraf, Afganistan dan seterusnya Nah ketika Indonesia melakukan kerjasama dengan Arab Saudi Menurut saya core intinya adalah Bagaimana menyampaikan pemahaman keislaman yang cukup toleran dan inklusif Itu yang kemudian menjadi penting harus disampaikan ke Indonesia Kan salah satu inti dari terorisme itu adalah pemahaman Yang melakukan pengeboman itu bahwa ketika orang melakukan pembunuhan Dia dijamin masuk surga Cukup fatal menurut saya kesalahan itu Baik dan salah satu upaya memerangi tersebut adalah deradikalisasi sebetulnya Deradikalisasi dan itu harus dimulai dari ajaran agama Jadi saya dalam banyak kesempatan selalu ngomong Cara melawan terorisme itu bukan hanya dengan cara-cara keamanan Seperti yang lazim kita lakukan Tapi yang paling penting adalah bagaimana mindset mental model kita Terhadap keagamaan kita itu harus dirubah Baik Jadi terorisme harus dilawan dengan agama Kita beri sejenak Bung Adi Prayitno Pengamut politik dari UN Syair Hidayatullah Kami akan kembali saat lagi mirsa untuk Anda dalam special report Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!